Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi berjumpa dengan aku di Padre Gapet Channel, channelnya Orang Benjar. Guys, ya hari ini adalah hari Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua, para penggemar aku di Padre Gapet Channel. Tapi sebelumnya, aku minta tolong sama kalian untuk di-subscribe, komen, like, and share. Agak seplis-plis banget ya. Karena satu subscribe kalian, sambil-sambil untuk perkembangan dan kemajuan channel aku. Agak channel aku semakin harinya semakin sukses, spiral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe kuruan tentang videonya, karena sudah teraput tuh. Dan yang belum subscribe baru sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Jadi ini ada ya komentar di kolom komentar Youtube aku dari penggemar aku, subscriber aku. Dan dia ini ya, Cat Lovers juga, yang lumayan banyak memiliki kucing peliharaan di rumahnya. Nah, beberapa di antaranya kucing ras, juga beberapa di antaranya itu ada kucing kampung. Nah, dari beberapa kucing yang terpeliharaan tersebut, ternyata ya, salah satu di antaranya itu anak kucingnya tersebut tentang terkena penyakit. Ya, tidak hanya di cuaca panas maupun cuaca dingin. Lalu, sepemiliknya tersebut ya, khawatir dan gelisah karena terlalu sering sakit ya. Dan dia bertanya kepada aku ya, Kakak, apakah kakak tahu alasan anak kucing ini mudah banget terkena penyakit dan penyakitnya jenis apa? Ya, penyebabnya apa? Ya, solusinya bagaimana? Dampak positif dan negatifnya apa? Dan ya, bagaimana cara mengobati atau menyembuhkan kucing yang mudah sakit gitu ya. Mohon jawabannya ya, Kakak ya. Wah, ini menurut aku pertanyaan yang sangat bagus untuk kita bahas pada video kali ini. Tapi videonya ditonton sempat selesai dan jangan di skip ya, oke? Alasan kucing mudah terkena penyakit dan bagaimana cara mengobati atau menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, anak kucing ini sangatlah mengemaskan tingkah lakunya baik anak manusia, anak kucing pun seperti itu juga ya. Lumayan mengemaskan dan lucu banget. Lari-lari kesana kemari, mencium ini itu ya, lompat kesana kemari ya. Bahkan sering anak kucing ini mengeong-ngeong terus-menerus. Bagi kalian yang miliki anak kucing pasti paham bagaimana rasanya. Wajar, sebab dengan usia yang masih belia ya, anak kucing mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan ingin terus-menerus bermain. Sebagaimana tingkahnya anak-anak pada umumnya. Tetapi untuk bisa memelihara anak kucing dibutuhkan perhatian ekstra dalam merawatnya. Karena anak kucing ini masih tergolong almah dan rentan terserang penyakit. Lalu penyakit apa saja yang dialami oleh kucing ya, berikut aku akan sepuluhkan satu per satu. Oke yang pertama itu parasit usus ya. Penyakit ini sering banget ditemukan pada setiap anak kucing. Parasit yang terdapat di usus anak kucing berupa cacing. Penyakit yang menyerang usus ini biasanya disebut cacingan. Nah biasanya jenis cacingan tersebut adalah cacing gelang, cacing tambang, atau cacing pita. Cacing tersebut menempel di lapisan dinding usus anak kucing. Parasit ini memakan darah kucing bahkan berkembang biak dengan mengeluarkan telurnya melalui kotoran kucing. Parasit ini mengkontaminasi anak kucing bisa melalui usus-usu induknya atau lingkungannya. Bahkan setelah si kucing keluar dari kandang induknya atau kandungan induknya. Gijalah ini timbul dari cacingan ini biasanya berupa daya diare, barat badan berkurang, bahkan anemia. Dan itu juga bisa ditandai dengan perut yang mengalami kebuncitan atau berbadan kurus. Yang kedua diare dan muntah-muntah. Anak kucing dapat mengalami sakit perut atau diare. Buruknya adalah bisa diare tersebut diikuti dengan muntah. Diare yang dialami oleh anak kucing ini bisa diakibatkan oleh parasit usus. Selain itu juga berhubungan dengan penyakit radang usus atau kontaminasi racun dan obat-obatan. Pemberian makanan yang tidak tepat dan pola makan yang berubah-ubah juga dapat membuat anak kucing diare dan muntah. Gijalah yang bisa dilihat dari anak kucing yang mengalami diare adalah frekuensi buah air besar yang meningkat. Tinja yang dikeluarkannya berbentuk cairan. Tentunya hal tersebut membuat anak kucing kehilangan cairan yang menyebabkan kondisi fisiknya melemah. Kemudian akan mengalami dehidrasi. Hal ini harus segera ditangani karena akan menyebabkan kematian pada anak kucing. Yang ketiga itu kutu. Ternyata setiap kucing yang berbulu lebat pasti akan mudah mengalami kutu. Kutu senang menyerang kucing terutama anak kucing. Kutu tinggal di badan anak kucing dan bersembunyi di setiap lipatan kucing kulitnya dan bulu kucing yang lebat atau panjang. Kutu mengkonsumsi darah melalui kulit anak kucing sehingga hal ini akan menimbulkan anak kucing akan mengalami anemia. Selain itu juga kutu dapat menyebabkan penyakit kulit lainnya. Dalam penanganan kutu kucing dibutuhkan waktu yang panjang dan usaha yang ekstra. Maka dari itu pencegahan yang lebih baik daripada pengobatan. Dan penjagaan sederhana bisa kalian lakukan untuk membersihkan setiap lingkungan kalian dan berada atau benda-benda di mana saat kucing beraktifitas selain itu juga meriksa secara rutin bulu kucing kalian. Yang keempat ini ya tungau telinga. Selain kutu anak kucing juga sangat mudah terserang tungau telinga. Tungau telinga akan menyerang telinga anak kucing. Nah anak kucing ini akan menderita terkena tungau tersebut yang dirasakan gatal-gatal pada telinganya. Tidak jarang akan terjadi peradangan dan buruknya terjadi luka pada telinga anak kucing. Selain itu juga ya akan mengeluarkan semacam kotoran yang berwarna hitam atau coklat. Dan jala yang timbul dari tungau ini ya menyerang anak kucing kalian sehingga sering menggaruk dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Takutnya ini menjadi iritasi ya. Yang kelima ini saluran penapasan atas. Jadi infeksi saluran penapasan atas bagi anak kucing akan tampak jelas dengan anak kucing yang sering bersin-bersin. Bersin-bersin. Dan itu juga mengalami pilek dan matanya berair. Penyakit ini disebabkan oleh suatu bakteri atau virus. Seperti pelin calicipiros dan pelin herpesperos atau bakteri celamidia atau bordetella. Bahkan jamur juga bisa membuat anak kucing mengalami penyakit ini. Kalian harus melakukan pengobatan ini melalui dokter hewan ya. Dan menyembuhkan penyakit ini. Sebab penyakit ini menularkan kepada anak kucing lainnya. Bahkan bisa menginfeksi kepada kucing dewasa lainnya. Lingkungan yang tidak versi berpeluang penyakit ini menginfeksi anak kucing semakin besar. Pemulihan penyakit ini biasanya memakan waktu 1-2 minggu. Nah ini ya penyakit ini ya yang sering-sering dialami oleh kucing dan juga bisa menjangkit ya. Dan bisa juga membuat kucing itu meninggal. Nah ini ya sudah aku jelaskan satu persatu ya jenis-jenis penyakit tersebut. Jadi jika kalian khawatir terkait kondisi penyakit kucing kalian. Lakukan saja tindakan yang terakhir yakni ya. Bahwa langsung ke dokter hewan. Dan dokter hewan akan melakukan pengecekan dan pengobatan. Dan kalian diberikan resep obat atau obat untuk mengobati ya kucing kalian yang terkena penyakit tersebut. Oke. Terima kasih.